Dan selamat siang waktu Indonesia bagian timur. Pak Benny kami ingin konfirmasi kembali Pak. Tadi dikatakan oleh rekan kami, TINUS ada kericuhan begitu. Apa penyebab kericuhannya Pak? Ya memang kami masih dalam penyelidikan berkait siapa yang memicu terjadinya aksi pelemparan dan penyelidikan terhadap aparat keamanan dan juga dari pemerintah daerah kemudian. Baik, apakah sudah ada informasi korban terkait dengan aksi kericuhan tadi? Ya sementara masih didatakan korban-korban dari aparat karena yang sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan medis termasuk Bapak PJ Gubernur Papua, Pak Renwarin juga terkena lemparan batu dan saat ini juga sedang dalam perawatan medis. Baik, kalau untuk kondisi secara keseluruhan di Jayapura saat ini Pak, apakah sudah kondusif atau masih berlangsung aksi kericuhan? Ya, bisa saya sampaikan disini bahwa kericuhan yang terjadi itu masih di wilayah Sentani. Artinya ada di wilayah Sentani di mana dekat dengan lokasi persemayaman almarhum atau jenazah lokasi NMPI yang memang sampai saat ini juga masih dilaksanakan ibadah jenazah demikian. Nah, lokasi daripada aksi kericuhan itu, itu masih di jalan raya arah jalan masuk menuju ke Stakin Sentani. Ya, Pak kalau dilihat dari profil yang simpatisan yang di sana, ini simpatisan memang masyarakatnya seperti apa, Pak? Gambarannya masih mudakah semua atau seperti apa? Bisa saya sampaikan, disini masyarakat yang berduka, yang ingin membawa atau berduka ini untuk bersama-sama, mereka akan membawa ke persemayaman itu campuran masyarakat baik anak muda maupun orang tua. Dan memang adat disini demikian. Dan ini kita kawal dari aparat keamanan dan juga dari pemerintah daerah. Kita mengawal dan semua prosesi, baik itu persemayaman hingga nanti pemakaman ditangani oleh pihak gereja, gini. Ya.